Lagi viral tentang seputar perang antara Rusia dan Ukraina Banyak orang ketakutan bahkan Vladimir Putin memberikan statement Kiamat itu urusan Tuhan Tapi kalau negara barat pengen kiamat itu urusan saya Woi sampe sempit Bagaimana pandangan mas Tikor terkait dengan perang Rusia-Ukraina itu mas Serangan atau perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina Sementara sekarang Ukraina sudah gabung ke Uni Eropa dan lain sebagainya Indonesia kena efek gak kira-kira? Sini tadi juga kena imbas Kita gak ngerti ya kalau bisa terawangan biar menjadi terawangan Tapi yang kita memang mau ngapain, kita mau bisa apa gitu Jangankan sekarang sebelum Mas Indra tanya tentang Rusia, tentang Ukraina Mungkin di Ngajiroso yang sebelumnya saya sempat nyinggung masalah itu Yang kita memang terjadi di tahun ini Berarti kalau banyak orang memberikan tesis bahwa perang dunia itu akan memang benar-benar terjadi Ya ini sebagai pembuka ya? Sebagai pembuka Selamat siang Mas Digor Selamat siang Mas Indra Sehat-sehat ya Mas ya? Sehat-sehat Oke mudah-mudahan sehat selalu Amin Tetap jaga kondisi dan selalu negatif ya Mas Gini Mas Digor saya hari ini sama Mas Aji dan kawan-kawan Pengen mengulik terkait dengan yang lagi rame hari ini Lagi viral tentang seputar perang antara Rusia dan Ukraina Banyak orang ketakutan bahkan Vladimir Putin memberikan statement Kiamat itu urusan Tuhan Tapi kalau negara barat pengen kiamat itu urusan saya Wos sampe sempit Bagaimana pandangan Mas Digor terkait dengan perang Rusia-Ukraina itu Mas? Itu masih pembuka Masih pembuka? Masih pembuka Kita flashback ke salah satu ramalan Sri Aji Joyoboyo Bahwa disitu nanti kalau kita menemukan tahun kembar Berarti ini kan tergolong kan? 2022 Banyak sekali kendala dunia Terutama perang sana, perang kadang Saudara Iya perang saudara itu lebih ngeri Karena di tahun-tahun ini pembuka Kemarin saya sempat menulis Ada delapan negara yang ikut serta disitu Kalau Ukraina dengan Rusia nanti ada lagi hingga ke delapan Artinya Delapan ini bisa empat Empat perang atau enggak empat delapan negara Oke oke Jadi Rusia dan Ukraina itu nanti akan meluas melibar ke negara-negara yang lain Meluas Artinya Dari lokasi tersebut Ada lagi yang agak kesini Kalau ada di peta Sini nanti juga kena imbas Kita nggak ngerti ya Kalau bisa Terawangan biar menjadi terawangan Tapi yang kita memang Mau ngapain Kita mau Bisa apa gitu Jangankan sekarang Sebelum Mas Indra tanya tentang Rusia Tentang Ukraina Mungkin di Ngajiroso yang sebelumnya Saya sempat nyinggung masalah itu Yang kita memang terjadi di tahun ini Berarti Kalau banyak orang memberikan tesis Bahwa perang dunia itu akan memang benar-benar terjadi Ya ini sebagai pembuka Sebagai pembuka Sebagai pembuka Karena lebih ngeri lagi Tuhan menguji dengan diadakan kemarin Covid-19 seperti apa Sebelum berada di titik itu Manusia ini kuat enggak mentalnya Manusia ini kuat enggak jiwanya Apa yang bikin dia tidak kuat urusan duniawi sebenarnya Oke Tapi Kalau kemudian gini Mas Tadi Mas Tigor sempat nyinggung tentang Covid-19 ya Saya itu terkadang heran ya Sosok Bill Gates yang termasuk orang Terkaya di dunia ya Urutan keberapa Enggak urutan 1-2 kayaknya sekarang udah bergeser Dia itu bukan ilmuwan Bukan dokter Bukan saintis Tapi dia paham betul tentang dunia pandemi Bahkan Setelah kita Covid-19 Atau Omikron Varian-varian itu Dia sekarang meramalkan lagi Setelah Pandemi Covid ini Akan muncul pandemi baru lagi Seheran Yaitu Nabi Malaikat Atau yang membuat virus atau gimana Bukan Itulah bahwa manusia Gini Pendidikan Setinggi apapun pendidikannya Jabatannya setinggi apapun Kalau dia nalarnya minus Dia enggak akan pernah berfungsi Nah Orang yang seperti itu Enggak tahu dia dari kalangan apa Enggak tahu dari Lulusan apa Kalau nalarnya dia main Otomatis Ada info tentang Apa yang dia lihat Suatu contoh Ketika kita menanam biji Ini biji Kalau kita pakai ilmunya biologi Kita harus memilih Biji mana yang unggul Harus kita tanam di apa Pakai media apa Media tanah apa Atau media lainnya Misalnya non organik gitu Setelah biji ini tumbuh Jadilah disitu tunas Hingga sampai batang Hingga sampai buah Nah ini kalau prinsipnya Prinsip biologi Tapi kalau prinsipnya orang nalar Senah dan biji Biji Kalau kualitas bijinya bagus Enggak usah kita taruh tanah Enggak usah kita taruh kapas Enggak usah kita taruh media apapun Kita diamkan aja tunas itu akan Akan tumbuh Itu nalar Sama dengan orang-orang seperti itu Enggak dijaminkan Enggak dipatokkan Dengan ilmunya seperti apa Kalau nalarnya main Logikanya apa Corona Corona itu dari dulu memang ada Tapi kenapa kok gong-gongnya Akhir-akhir tahun ini Corona E.coli juga ada Bahkan virus-virus yang lainnya Tapi kenapa kok gong-gongnya Sampai seperti ini Nalari apa Banyak orang beledru Covid ada Corona ada Orang beledru Lebih ada lagi Sering Saya di channel-channel Sebelumnya Saya pernah menyampaikan Orang yang Memanfaatkan situasi itu Banyak sekali Kita mau dipaksa seperti apa lagi Ya ikutin aja Ya iya iya Nah Tapi gini Mas Saya melihat Penderitaan yang dirasakan Orang-orang Bawah itu ya Mereka Gak bisa dapat bantuan Kalau gak mau vaksin Sementara sudah divaksin Juga tidak menjadi jaminan Bisa lulus Dari serangan Virus ya Seolah-olah Ada kesan Masyarakat Indonesia Ini pokoknya disuruh Beli vaksin Terus Mereka yang Untung Begitu Nah ini kapan berakhirnya Kira-kira Muncul pertanyaan itu Kapan kita bisa lepas dari Penderitaan kolosal ini Jawabannya akan bertemu Di 2026 Dulu saya pernah berbicara Kapan Covid-19 akan Ilang Saya jawabnya Sekitar 2026 Sekarang kita berpikir Ilang Virusnya Apa ketahuan Semuanya Ketahuan apa Cara-caranya Orang-orang yang bermain disitu Siapa aja Dengan adanya vaksin Dengan adanya Yang lainnya Buktinya apa Memang kasusnya Agak menurun Walaupun itu gak jamin Ada tapinya Nanti lihat aja Artinya karma itu berlaku Betul bagi para mafia-mafia Mafia-mafia juga ada Jangan kan covid Mafia tanah Mafia trading Juga banyak Seperti yang kemarin Juga ada Inisial IKA itu ya Iya Maaf pesan saya Enggak usah lihat orang Dari luarnya aja Orang yang Dengan lihat ini Sukses dan sebagainya Belum tentu Contohnya yang lagi Hits dengan sebutan Crazy Crazy Dan sebagainya Ternyata apa Banyak kasus yang dilakukan Tidak usah mengumbar kekayaan Nah Berarti kayak Tayangan-tayangan di televisi Yang lagi masif itu mas Crazy Ya Itu Merupakan Apa ya Presiden buruk Contoh bagi generasi muda gak Kira-kira pamer kekayaan Seperti itu Bukan seperti itu Kalau dikatakan buruk dan tidaknya Kita kembalikan lagi Ke diri kita sendiri Nah Kadang orang ini Melihat situasinya yang salah Aku Harus bisa seperti dia Bisnisnya dia apa Kita ikuti Nah Akhirnya apa Kita gak ngerti Kita salah Salah masuk Hmm Kita disiapkan lahan Kita gak ngerti lahan itu Lahan apa Kita langsung masuk Apa yang ada di pikirannya Aku harus sukses seperti dia Belum tentu Banyak loh kasus-kasus yang nantinya kebongkar Ikut bisnis ini Ikut bisnis itu Agar seperti dia Eh ternyata yang kesandung siapa Besar saya buat masyarakat Ya udahlah kerja yang wajar-wajarnya aja Kerja yang wajar-wajar aja Iya yang wajar-wajar aja Yang santai aja Jangan Yang logis Yang logis Jangan kemerungsung Jangan kemerungsung Jangan kemerungsung Karena pengen cepet kaya Iya Karena orang yang kita anggap kaya Sukses ternyata dibalik itu Ada boroknya Beda lagi Walaupun tidak semuanya Ya mungkin hanya Tidak semuanya orang seperti itu Oke oke Dari 100% mungkin 10% Kita harus pinter-pinter milahnya seperti apa Dan kemana gitu Iya 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 Jadi nasihat Mas Tigor terkait yang ikut Kayak trading-trading Binomo segala macem itu Apa berarti Kalau itu sebenarnya hak mereka Walaupun itu Pengen dilakukan Ya mau kekurse Intinya tetap Ada patokan buat diri Diri anda masing-masing Sekiranya itu menguntungkan Dengan nyata Ya sudah lakuin Kalau memang tidak Ya sudah tidak mas Oke mas Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Saya ingin mengulas yang di awal tadi Efek serangan atau perang yang terjadi Antara ya Apa itu namanya Rusia dan Ukraina Sementara sekarang Ukraina sudah gabung ke Uni Eropa dan lain sebagainya Indonesia kena efek gak kira-kira Kena Kena Banyak capung berterbangan Banyak burung berterbangan di atas api nantinya Ini perumpamaan Ini hanya apa ya Filsafat terserah Setiap individu mempunyai arti yang berbeda Analoginya begitu ya Perumpamaannya begitu Banyak capung berterbangan Banyak burung berterbangan Serangga berterbangan di atas api Api itu tidak akan pernah bisa muncul tanpa ada orang yang Nyalain Tidak akan pernah bisa Nah pesan saya Jangan sekali-kali api ini Terlalu gede Kalau api ini kecil mungkin kita bisa pakai api ini untuk apa Tapi kalau gede ya musibah buat kalian semua Gitu Ya ya Oke Ini sekarang yang lagi rame di Apa Orang pada penasaran Mas Terkait dengan Presiden Tiga periode Jadi 2024 Pilpres ditunda lagi Dikaitkan dengan sebuah bencana yang besar Bencana yang besar yang katanya menakutkan Ini kira-kira bakal terjadi Sebelum pelaksanaan Pilpres Ataukah pasca pelaksanaan Pilpres Yang asumsinya Jika kemudian bencana itu terjadi sebelum Pilpres Maka kemungkinan Pelaksanaan Pilpresnya bisa ditunda Bagaimana visi Mas Tigor Ini bencana apa dulu Bencana alam apa Bencana yang dibikin manusia Kalau bencana alam Saya mengatakan Ya Walaupun bencana semuanya ini yang ngatur Tuhan Kita manusia tidak ada Haknya apapun Tapi kadang kita manusia dikasih kayak ini Loh Pak Virasat Penglihatan Kita harus apa Banyak sekali Mas Tidak hanya di Indonesia saja Dunia itu ya Di dunia Badai terbesar terjadi di Taiwan Ini terawangan Taiwan Badai terbesar Tahun ini Mas? Saya tidak bisa menentukan tahun berapa Intinya di 2022 Sampai 2024 Awal Dimana manusia ini kutu nyelondoh Harus legowo Harus ikhlas Mana yang tidak hakmu Jangan diambil Paling tidak Bisa negosiasi dengan Tuhan Karena apa? Banyak orang yang serakah Banyak orang yang ngawur disini Otomatis ada Ada pertimbangan disitu Jadi kenapa saya tanyakan itu Karena salah satu alasan yang cukup rasional Jika kemudian ingin menunda Pelaksanaan Pilpres adalah Ada dua Barangkali terjadi perang yang sangat luar biasa Yang kedua Bencana alam yang sangat menakutkan Dan membuat Perekonomian menjadi Lemah Tak berdaya Nah Kalau tadi Mas Tigor sempat menyinggung Tentang bencana buatan manusia Apakah itu juga Akan terjadi sebelum Pelaksanaan Pilpres itu? Ada Ini contoh Ini contoh Bendungan yang seharusnya dikunci Tiba-tiba dibuka Apa yang terjadi? Banjir Untuk apa? Untuk kacau Biar bikin kacau Sampai sebegitunya Mas? Sampai sebegitunya Bendungan semua dibuka Akhirnya apa ya? Bandang Berarti 2022 ini tahun paling ugal-ugalan Ugal-ugalan Tidak peduli Jangan kan bahaya bagi orang lain Bahaya bagi dirinya sendiri pun Mereka tidak peduli Intinya yang di nomor satu kan adalah Mereka untung Mereka bisa Gelap mata Gelap hati Nekat Assalamualaikum Menurut Melayu K道 Mereka Kodoh Kodoh Semoga Satu